Yaaay! Hai! Kalau ngatakan di OTW, obrolan tiap waktu. Karena tiap waktu perlu ngobrol. Betul. Kalau gak ngobrol gak punya waktu. Tapi yang jelas kalau kerempuan itu tidak ngobrol gak enak. Karena kan kebutuhan dia untuk mengeluarkan 20 ribu kata itu... ...setiap hari harus keluar. Makanya ngomong. Iya, tapi ngomongnya yang baik-baik. Ngomongnya inspiratif. Betul, makanya kali ini kita mau masak. Masak apa teh? Saya lagi pengen makan. Ada sesuatu yang harus dicocol pakai sambal kecap. Jadi favorit saya. Sambal kecap. Bisa sate. Bisa tahu goreng. Kita lihat menu-menunya dulu kali ya. Oh iya bener-bener. Ini tadi sih sehat, makanya mau masak di rumah aku. Iya dong, apa siangga buat kamu. Makasih. Tapi ingat ya, kita sebagai perempuan jangan lupa nih. Harus aja jadi ibadah. Jangan jadi tomat. Kenapa? Tomat maksiat. Yaaay! Kirain. Udah tobat, udah tobat kumat. Iya. Aku banget tuh. Iya. Jadi perempuan harus pintar. Pintar apa? Jangan cari laki yang kayak begini. Apa itu? Ayah bawang. Kenapa? Bawang toib gak pulang-pulang. Iya. Kirain. Jangan kayak bawang bikin nangis mulu. Iya. Jangan curhat Bang, Teh. Oh iya. Aku tuh kesini tuh sengaja siapa tau ketemu jodoh disini gitu. Oh tenang. Kan temen-temen aku banyaknya ganteng. Hei. 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 Teh, bilangin Teh. Masa beli bayar? Beli bayar tawar dulu di pasar. Ya kita orang kaya kan bayar ayo dah. Bentar, siapa yang orang kaya? Hei. Hei. Jangan aduk-aduk dia. Iya, iya, iya. Ia. Abis belanja ini jus yang panas. Apa tuh? Nanas. Hei. Hei. Sirgo Bangga sir-sir. Apa itu? Gula-gula jawa. Hei. Sirbo Lenak sir-sir kalau orang jawa. Hei. 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 Aku mikir mau yang lain. Hei. Sirgo Bangga sir-sir. Gula-gula jawa-wak. Sirbo Lenak sir-sir. Kalau sama canda. Hei. 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 Ini kita mau masak apa? Masak apa Syaf ya Syaf? Apa? Ini aja tete orang Sunda kan? Iya. Sate Marangi. Cocok. Cocok. Udah beli daging. Asik, asik. Emang harus sate Marangi. Enggak bisa sate yang banyak orangnya. Apa itu? Sate Siun. Ada sate yang berlari. Apa itu? Sate berlari. Sate yang dua tiga. Hei. Hei. Ada sate yang bisa nyanyi. Sate apa? Sate sate. Aku sayang. Ada tips-tips untuk memilih daging enggak yang segar apa? Memilih daging yang segar pastinya dari warna udah kelihatan ini segar ya. Terus masih merahnya merah muda kayak gini ya. Oh tidak berlendir. Tidak berlendir kalau dipegang. Tapi kan berarti kalau kita belanja kan ini kalau di supermarket ini kan selalu ditutup Chef. Gimana kita bisa tahu bahwa ini berlendir atau tidak? Oh gitu. Kan kelihatan diginiin aja tuh. Oh di gitu. Oh lendirnya tuh berbau. Kalau tadi kita bicara soal ini saya tuh paling suka gul aren. Kenapa? Karena menurut saya paling asli rasanya. Terus nostalgia banget deh kalau saya makan ini tuh. Oh iya. Ingat saya disuka bumi. Ingat ibu saya gitu ya. Karena kan masa lalu saya tuh coklatnya adalah gul aren. Oh iya. Kan karena coklat. Oh jadi teh. Maklum cin. Zaman dulu kan gak ada duit ya. Wah. Iya 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 juga iya. Ibu orang tua ini. Atau mama ini juga coklat sama. Tapi jadi akhirnya. Kalau sekarang kan plastik kalau di kota. Kalau di kampung mah masih pakai daun. Daun kering gitu ya. Tapi dari kecil orang tua teteh memperkenalkan ini sebagai coklat atau gula jawa? Ini sebagai gula tapi pengganti coklat. Oh. Ini juga yang sama nak. Gitu. Udah jaman bahalaman hayam teh ginian. You know hayam. Cap hayam. Ya cap hayam. Yang satunya lagi ada cap yang sudah mahal banget. Ada yang satu lagi dari S hurufnya. Oh iya iya. Ah iya. Iya betul. Masak aja daripada nebak-nebak aja. Masak aja. Masak aja. Sekalinya nebak dia langsung agak bibit. Ini aku. Tadak si duduk. Tadak si duduk. Tadak si duduk silakan. Dihalusin bumbunya nih. Ini by the way cireng boleh dimakan gak? Oh boleh boleh. Itu tadi paginya digoreng. Tapi masih crunchy. Karena gorengnya bener-bener lama. Ayo dicobain ya. Cobain. Tapi tapi gak apa-apa makan tepung. Kan katanya. Aci mah gak apa-apa. Aci. Dok maaf ya. Aci aja. Gak ngomong terigu. Deteh. Deteh. Punya apa. Rekam kesehatan. Apa sih bilangnya pokoknya. Oh. Jadi gini. Sakit lambut as lambung. Disebutnya gastritis. Gastritis iya. Gastritis. Iya. Siapanya parantritis. Jadi. Jadi. Ceritanya. Saya itu kalau stress. Banyak pikiran. Telat makan. Lambungnya langsung kembung. Gasnya naik. Jadi asem lambungnya naik. Oh. Disebutnya gastritis lah. Apabila saat itu tuh pernah. Masuk DPR kan. Nah. 2 minggu rumah sakit. Gastritis kamu. Pas masuk itu. Bukan. Beradaptasi dengan lingkungan baru. Oh. Apalagi kalau kalah ya. Udah 2 kali balik Tete ya. Udah 2 periode. Iya. Alhamdulillah. Itu emang. Kan kalau temen kita. Kan si Dede Sunander. Keman curhat kesini. Carunya. Carunya ke siante. Salah partai kayak gini. Siante. Apa aja di rumah dijual. Mobil dijual. Tanah. Jual. Charger lah dijual. Iya. Buat nambah-nambah. Ini kabin-abin. Iya. Itu maksudnya. Kan sampe rela. Apa abis 2 mobil gitu. Emang kalau menang tuh bakal dapet apa sih. Kalau udah jadi tuh. Sepertanya aku tertarik 2029 ya kan. Yang penting pertama. Niatnya mau dapet apa. Kalau niatnya dapet apa ya mikirnya ngitung. Tapi niat bisa berbuat apa itu beda. Nah gaji mah pasti dapet. Jadi artis juga pasti dikasih gaji. Betul. Jadi dimanapun kerja pasti ada gaji. Betul. Kalau niatnya itu memang mau kerja buat orang. Mau ngelayanin orang. Ya gak akan mikir. Gue kemarin ngeluarin sekian modal. Berarti balik modalnya harus sekian. Gak bakalan mikir kayak gitu. Yang pertama kerja bener. Enaknya kalau jadi incumbent. Dibantu sama partai. Sama DPP. Karena kan kita. Rate record kerja kita udah ketawa. Jadi mereka akan support. Enaknya gitu. Kalau waktu pertama kali sih. Saya juga modal pribadi. Alhamdulillah ada. Cuman ibu saya, nenek saya mengingatkan. Kalau mau kerja. Ngukur kemampuan. Gak ngutang. Gak jual ini jual itu. Dan itu mah belum pasti. Pasti. Jadi dikelola pengeluarannya. Sesuai dengan kemampuan dan keridoannya. Berapa niatnya. Lilahita Allah buat ibadah. Jadi terjadi. Mau ngambek. Gak akan diambil lagi. Tuh. Belum pasti. Terima kasih. Saya mau tanya. Itu kok. Itu direndam pakai apa Shay? Oh iya ini. Ini apa nih? Kok direndam-rendam gitu? Ini biasanya kalau misalnya daging supaya empuk. Terutama biasanya daging kambing. Oh. Ini kan kebetulan aku pakai yang lokal nih. Supaya lebih empuk. Aku rendemin sama jus nanas muda. Oh. Ya karena dia itu mengandung enzim bromelain yang memecah protein dan seratnya. Jadi lebih empuk nanti. Aku deket dia nanas juga nih. Jangan. Luar nang. Haradang, haradang. Iya. Dan ini menghilangkan ini juga. Bau amisnya juga. Nah buat para penjual ini pakai jus nanas muda. Jangan pakai **** ya. Bang Diki juga mau nostalgia. Iya. Sama penyakit asam lambungnya. Iya betul. Betul. Kamu penyakit asam lambung dulu. Iya saya asam lambung. Gara-gara nya? Karena gak bisa makan apa? Tepung. Gak bisa makan apa atau apa? Karena gak punya duit Kiki. Jatahnya dia gak bisa beli makan. Kamu salah. Makanya kalau lagi gak punya duit buat beli makan. Puasa. Jadi ibadah. Saya puasa tapi gak ada bukanya. Puasa dulu saya main Kiki. Tadi ada yang lauknya tuh sakimis. Ini digambar ikan. Siapa tau ada tata cara lain gak sih? Yang bertahan hidup selain ada. Ada. Ini dia kita punya dari sobat-sobat otw. Arti si pasta gigi itu kalau udah digulung. Sampai gini dulu deh sebelum digulung. Depetin gitu kan pakai gagangnya sikat gigi kan. Udah gepeng terus baru digulung-gulung sampai akhirnya harus dua tangan gitu. Atau sabun. Sabun diapain? Sabun mandi. Kan kalau sekarang mas shampoo nya kayak begitu ya. Kalau dulu mas sabun mandi kan udah tipis. Yang baru ditempuk lagi. Ditempuk lagi. Ini warnanya merah, hijau, kuning itu warnanya. Pokoknya koalisi aja. Ya bener. Sabun koalisi. Kalau jatuh ada rambutnya nih. Saya ngeliat sendiri dengan mata saya sendiri-diri teh. Itu ibu saya lagi giniin odolnya. Sampai saya ngebayangin. Kalo odolnya hidup gini. Udah apa? Udah gak ada. Kalo odolnya bilang apa ya? Iya awal. Kekirnya kan tadi udah main miskin-miskinan ya? Nih gak ada cerita-ceritanya nih orang ini. Dirimu masa lalunya kayak gitu. Enggak gak? Enggak punya duit buat bertahan hidup. Caranya gimana? Iya. Oh pernah waktu kuliah di Australia? Enggak. 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 Sekarang gue tanya. Lu pernah gak malem-malem gini. Mancing jetpam. Teng. 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 Masih mesin-mesin air. Teng. Dia mainnya Australia. Enggak ada. Pasti rumah dia tuh. Rumah dia tuh di etala sejenelanya. Enggak ada tumpuan rokok. Enggak ada tuh. Enggak ada tuh. Enggak ada. Enggak ada tuh. Karena kita gak ada tempat. Belum-belum ada tempat yang buat kisih-kisih mungkin. Enggak main bareng lagi. Enggak main bareng lagi. Enggak. Iya. Yaudah pengen tau semiskin apa Dikit Tirta. Jangan kemana-mana tetap di OTW. Ngobrolan. Diam waktu. Wah. 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 Sambil icip-icip. Silahkan. Emang boleh. Boleh dong. Boleh. Apa-apa dimakan. Kan gue tadi bisa nyobain tuh gimana masakan chef. Silahkan teh. Btw. Apa? Ya disitu kan kita kenal ya. Dia multitalenta ya. Ya model. Ya nyanyi. Film. Sinetron. Dimana-mana. Terus jadwalnya. Sibuk. Wah. Itu udah keren banget udah semuanya. Iya itu gimana cara bagi duitnya teh. Bagi waktu. Bagi waktu. Bagi waktunya gimana. Iya sama lah. Iya. Kalian sekarang kan berdua. Disini disana. Program ini program itu. Pagi gue. Mau nanya juga. Duitnya berapa banyak sih kalian. Eh. Benar. Hmm. Ya jangan ngomongin duit. Ah tuh orang pacak nonton tuh. Gue tiap takut. Tiap takut. Dan kita punya VT posternya Tedesi tau. Coba mana. Ini dia. Film-film. Dan juga model. Oh my God. Itu Tedesi serius. Iya. Iya dong bro. Ya Allah pasti cabi. Eh lucu. Gemes. Pasti art adanya hiteng ini mah. SMP ini Allah wakbar. SMP. Iya. SMP kelas 2. Hmm. Oh ini udah mulai gandis sampul ya kan. Sebelumnya sama Teh. Monica Gunawanova. Dia juara pertama gandis sampul. Adikasnya juara 2. Hmm. Tahun berapa tuh Teh? Tahun 88. Tahun 88. Tahun 88 sudah berprestasi. Wow. Masya Allah. Kalau belum belum masih nonton kartun sayang. Tapi. Tapi kan dirimu sekarang. Berprestasinya. Wow. Udah membanggakan orang tua ya di tahun 88. Nangis. Nangis. Saya belum lahir itu. Aku 93. 93 ya. Saya tahun 90 kerja udah bareng sama kakaknya Chef Nicky. Iya. Blok M. Film itu ya Ted. Enak ya. Eh kita tuh seangkatan model dulu. Iya model. Kita tuh satu film dulu. Kalau ngomong. Eh kita satu empeng. Cuma tuh agak. Hahaha. 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 Kita tutup kerjaan dulu. Kita tutup kerjaan dulu. Iya di outsourcing OB. Tapi Chef terimakasih banyak ya. Satu malanginya enak. Empuk. Terus gurih. Bukan. Bumbunya creamy. Oh iya. Hmm. Terus. Kan kalau saya udah tua ya. Gak mungkin pedes-pedes. Jadi tadi ternyata kolaborasi kita tuh. Enak kok. Kita harus sering-sering kolaborasi. Nah. Nah. Sering-sering aja kesini ya teh. Ya insya Allah. Ya buat masak. Hahaha. Tapi saya juga biasa bisa kalau masak. Tuh kan. Ya gue biasa. Kalau kita dibikinin gitu. Hmm. Kalau kan sibuk padahal teh teh. Iya. Apapun kalau kita mau membuat waktu insya Allah bisa. Bener. Sama seperti dulu. Saya lagi syuting. Tetap harus sekolah. Tidak boleh ditinggalkan. Jadi biasanya jam sekolah itu kan. Kalau jaman dulu jam 7 sampai jam 2 itu sekolah. Setelah itu baru saya ke Bogor. Saya ke Jakarta. Saya ke Cianjur. Oh. Untuk syuting. Habis itu saya pulang lagi ke Sukabumi. Walaupun itu subuh-subuh. Saya naik bus. Saya tidur di terminal sama nenek saya. Karena udah gak punya. Gak ada bus lagi yang ke Sukabumi dari Jakarta. Jadi harus ke Cianjur. Dari Cianjur baru ke Sukabumi. Temen-temen udah pada pakai seragam. Mau ke sekolah saya belum. Belum mandi. Karena subuh kan. Baru pulang. Jadi yaudah. Sampai rumah ganti seragam. Bersih-bersih gak mandi ya. Buatah gigi. Cuci muka terus langsung ke sekolah. Berarti udah pekerja keras dari dulu guys. Pantas. Apa yang didapat sekarang tuh pantas. Karena etos kerjanya dia dulu juga. Tapi saya mau tanya. Kalau kalian sibuk tuh. Kayak misalnya nih kan. Di beberapa stasiun TV. Beberapa program di satu stasiun. Itu kalian gimana sih kesibukannya itu. Oke. Tidak jawab semua pertanyaan temen-temen di Indonesia. Tidak ada si doang. Kalau temen-temen di Indonesia. Besarnya. Kan. Kalau kalian kan udah selesai sekolah. Gak punya tanggung jawab. Dan kewajiban untuk sekolah gitu kan. Kalau saya kan dulu. Tidur jadi kurang. Tidur dimana aja. Tidur di mobil. Di lokasi syuting. Belajar bawa buku kemana-mana. Bahkan guru saya aja. Guru matematika. Guru fisika. Pernah dibawa ke lokasi syuting. Hanya untuk supaya saya tidak ketinggalan. Masya Allah. Takut ketinggalan pelajaran. Kami berdua. Meninggalkan pelajaran. Yaudah. Kita kasih tau aja deh. Kita kasih tau dah. Oke oke deh. Kalau emang semuanya. Nanya-nanya mah. Tadah kan lo tau kesibukan kita dari pagi hingga petang kan. Oh. Oke oke. Oke. Coba. Pagi hari. Bangun tidur. Oke. Jam. Hah? Tergantung. Bangun tidur. Oke. Aktivitas di pagi hari ngapain aja? Bangun tidur. Abis itu kan mau syuting nih kesini. Dalam satu hari syuting ada berapa lokasi. Berapa program. Apa itu? Oh 7.15. Oh udah jam-jamnya. Ya gue bangun tidur jam-jamnya. Gak pake jam juga gak apa-apa. Abis mandi siap-siap sarapan. Berangkat. Berapa lokasi. Berapa program TV. Dalam satu hari. Biasanya kerja sampe jam berapa. Hah? Gak pake jam. Gak usah. Gak usah. Gak usah ditulis. Teng, ini memang hari apa ini? Pakai jam. Ini pake jam. Kan ceritanya hari ini lah hari. Eh kok dihapus lagi. Gak pake jam. Gak ulang. Gak ulang. Aktivitas ketika saya libur aja boleh. Oke oke. Gak boleh. Mesti kerja. Kan weekdays sebutnya. Jam 5 bangun. Mandi. Sarapan. Terus kemudian. Bangun tidur, bikin sarapan, mandi, beresin baju, sarapan, bini saya ngapain sebenernya nih? Kok jadinya ente semua yang ngerjain? Kalo gua pikir bener, gua semua ya? Ya tulis dong, misalnya beresin baju, dibantu istri gitu dong. Enggak, dia masih nempel di kasur. Kau sadar, bini gua ngapain ini? Eh tapi saya mau tanya ini kan kamu ada dua program, berarti satu hari dua program? Kadang kalo itu empat. Berarti kamu bisa langsung beli rumah, bisa langsung beli segala macam dong? Bisa tapi gak mau, biar suami saya aja yang mulai. Kalo lu semua dia ngapain ya? Iya ngapain dong. Apa ngeliat dulu, ngeliat dulu kalo kamu gimana? Kalo aku ini dia? Ini aku sampai berangkat kerja aja ya? Bangun tidur. Bangun tidur, bikin sarapan, mandi, beresin baju syuting. Kok jamnya sama, bikin sarapan, mandi, lu sambil mandi sambil bikin sarapan? Iya. Bikin sarapan sama ini, baju dan... Oke deh, cuma dikit deh. Kalo lima deh. Abis itu sarapan. Tadi mandi, beresin baju syuting. Iya kan bisa, begini nih. Tapi... Gimana kalo dia lagi tiba-tiba lagi sabunan? Oh gue bawa kabin. Iya. Iya. Karena rumah sendiri jadi kayak keluar rumah pake sabun oi gak? Berangkat kerja tuh kemana? Kegi kan bisa sehari 4 episode beda-beda program. Kamu berangkat kerja tuh kemana? Ya kemana lagi kalo bukan ke Trans 7. Sehari programnya berapa? Aku sehari bisa 4. Berarti bisa beli mobil dong. Dan ini... Kalian tuh kenapa sih malu? Dulu saja saya itu honor saya. Pertama kali honor saya adalah 250 ribu di tahun 88. Saya bisa bikin dulu. Iya itu gede banget tem. Itu mah gede banget ya. Tahun 88 bapak saya tahun 90 gajinya berapa? 17 ribu sebulan. 17 ribu? 17 ribu? Iya. Gak lama itu mah. 19 ribu? 19 ribu? 19 ribu? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Apa? Aniki kan padahal temennya sama kakaknya tapi kayak seumuran. Kayak seumuran. Terlihat awet muda. Ya. Apa rahasinya selain kaya raya? Tetep tetep cantik. Apa rahasinya? Amin. Cerita ke kami. Amin. Selain teteh tiap Jumat makan. Teteh cerita. Bagaimana bisa cantik seperti ini? Cantik terus. Aku tuh udah udah tua pasti ada keriput-keriput. Ada smile line biasa aja. Tapi itu semua diterima. Bahwa itu menjadi bagian dari pada proses umur kita bertambah. Yang penting mah. Happy hatinya. Diterima apapun yang terjadi. Gak usah dipikirin. Gak usah overthinking. Berarti gak mau itu kayak orang-orang tuh waktu tanam benang. Menang apa? Menang pancingan apa? Ditarik. Ditarik. Gak mau. Kayak tuh termasuk orang yang takut. Tapi kalau misalnya laser, rejuvenation. Ya perawatan biasa yang normal. Yang tidak memasukkan apapun. Boleh lah. Ini ada. Ada video ini. Dari zaman ke zaman. Jaman. Pandangan diri. Ini hitam. Al-aiketik banget ya. Nah mana? Lihat sendiri. Takap terus. Masya Allah. Amin. Amin. Tempat OTW juga bisa menilai. Ini gak ada yang berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap begini. Aku kan OTW tua. Gak. Gak. Tapi tambah cantik gitu ya. Tambah cantik. Nih kita sain teteh juga ada juga nih. Apa nih. Viti lagi artis dari zaman ke zaman. Oke. Siapa dia itu? Maka dia berubah. Gak. Ini siapa? Ini siapa? Ini cap. Ini cap. Oh iya. Itu jatohnya. Dia bukan berubah ya. Bermetamorfosis. Tapi dia berubah ya. Aku gak ngehin loh. Itu foto terakhir siapa? Oma. Ya saya. Di salah satu foto itu. Gimana kamu yang pas lagi. Lagi seneng-seninya dagang bandeng ya? Lupa ngejar ya? Kenapa ngejar ya? Kenapa ngejar bandeng? Dipingin pantai tadi terdagang bandeng ya. Aduh aduh. Kan makan sate marangi udah tadi. Saya tuh suka juga harus ada karbohidratnya. Tapi saya gak pilih nasi putih. Saya udah gak makan. Udah lama sekali saya gak pernah makan nasi putih. Bagaimana Chef? Itu anaknya sama apa ya? Kan harus ada pasangan. Betul. Suka kan pasang-pasangan. Oh terkadang gandengan masa kamu enggak? Iya. Aku sama dirimu aja deh. Iya betul. Kita kan belum ada pasangan ya. Boleh. Sate marangi dan? Dan nasi merah. Iya. Tapi gak merah. Nasi merahnya banyak serap ya. Mau perhatian sekali. Oh makin seru lho obrolan kita nih bareng nanti. Oke, tapi nanti boleh gak saya manggil Naswa atau Novo Naswa suruh ikut makan juga? Naswa ah. Anak teteh. Ya lebih akrab gitu sama cowok bapaknya. Bapak-bapak. Pokoknya dari kemarin-kemarin. Kami otos. Kami otos. Kami otos. Kami otos. Pertama di HOTW. O-O-O-O. Weheh. 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 Heheheh. Ya aku gagang banget sih tadi itu. Kalau itu. Kelan banget. Kayaknya itu udah latihan lama ya? Aku latihan lama. Aku pernah jalan begitu. Weheh. Weheh. Aduh, Masya Allah. Eh, ini berapa lama lagi nih alat kita dateng? Oh iya lupa ya. Nunggunya lama banget kayak nunggu perhitungan KPU. Nunggu makan abu tuh proses. Nunggu sesuatu yang terbaik itu harus sabar. Iya, betul sih. Karena dalam. Ah, ah. Alhamdulillah. Salam. Nasiwa. Halo kak. Ya Allah. Sehat sayangku. Duduk Nasiwa duduk, orange juice mau ya? Boleh. Kalo kayaknya yang khas di dapurnya Kiki tuh emang orange juice. Hahaha. Kenapa ya? Kan diri khas. Engga, itu aja disedihan sama panitia. Hahaha. Eh, hebat banget ya rumah kamu ada panitia. Aduh. Oh emang KPPS doang. Hahaha. Gak ada. Tapi bener. Tapi bener gak sih ternyata Nasiwa ini bukan cuma sebagai anak teteh. Juga sebagai penentusi dari akun-akun media sosial. Maksudnya kita mah manajer begitu. Betul. Iya kan? Betul? Iya bener sih. Walaupun secara tidak langsung tapi gimana ya takutnya hasil-hasilnya tuh alay. Hahaha. Jadi gini, jadi ternyata Nasiwa ini di rumah itu suka memantau. Kalo Bunda mau upload-upload konten apa. Boleh gak ini? Jangan itu alay. Gitu. Ini boleh gak? Boleh. Gitu. Iya bener-bener. Oke kita lihat dulu fitinya kok. Lihat. Yang itu boleh berarti tadi kan? Sebenernya ada ceritanya sebenernya yang paling pertama itu. Itu di belakang kameranya aku yang megang. Oh kamu yang merekam? Iya bener. Dan itu udah berkali. Dia udah gini nih. Udah? Hahaha. Udah lah pun. Udah cukup deh. Lagi? Oke. Terlihat? Udah ikhlasnya terlihat? Baik ya? Hahaha. Kita kalau bikin tiktok ya teh. Itu satu konten 15 detik bisa 70 kali. Sekali doang ya. Banyak 3 kali. Kalo udah jelek ya udah lah. Diterima aja. Hahaha. Hahaha. Tapi proses sampe ke lampu hijau. Oke ini boleh. Ini gak boleh tuh ada tolak ukurnya gak sih maksudnya? Yang kamu anggap ini alay. Ini apa gitu. Apa yang joget-joget gak boleh. Atau yang ngomong-ngomong doang boleh. Kadang justru banyak Bunda tuh bikinnya sama temen-temen waktu aku gak ada. Jadi tiba-tiba kamu udah post. Udah post. Terus tuh nanti kayak. Nah tadi Bunda bikin ini. Terus aku kayak. Apa itu Bunda? Terus ini deh Nasya liat. Terus baru kayak tiga detik udah. Galing gak nonton. Bikin sama aku ya teh yang gini teh. Saya masih ting-ting. Hehehe. Cicamin lagi. Ting-ting. Gak akan di approve. Gak akan di approve. Gak boleh. Contohnya kamu aja dia pasti gak approve. Hahaha. Apalagi aku yang harus mengono. Hahaha. Tadi pas lu joget. Nasya udah ngeliat begini. Ini gue bakal pake nastar. Hahaha. 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 Kau dibagel gue. Hahaha. Tapi kan Nasya ini sekarang lagi di kuliah kan berarti. Bener. Semester berapa? Semester berapa? Semester akhir. Wey. Begit lagi susah ya. Tapi perasaan gak sih kalau seorang anak punya ibu kan artis besar. Pernah dimanfaatin gak sih teh sama kampusnya Naswa? Hahaha. Hahaha. Diundang. Ini pembicara. Gratis. Hahaha. Diseru nyanyi. Iya. Ah. Benerian ini gedung perpus. Hahaha. Maksudnya Merdi. Perpus rusak mulu. Hahaha. 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 Tidak bayar sih gue. Tidak pernah lihat sama rumah sih. Aduh iya itu relate banget karena kita kerasnya juga kan pasti. Iya begitu. Iya. Bayar lagi-bayar lagi. Tapi pernah kan nak? Waktu itu pernah bener kalau misalnya proposal tuh apa ya waktu itu. Dia soalnya selalu mencari bagian mencari dana biasanya. Iya bener. Aku ke bagian divisinya divisi sponsor waktu itu. Jadi divisi sponsorship selalu dalam setiap event. Iya. Dari SMA sampai kuliah. Iya dianggap betul. Makanya kan pejabat nih. Teman-temannya pejabat juga kenceng nih duit lagi. Hahaha. Gitu pas. Iya. Makanya kan pejabat. Kalo makanya gak kasih pasti ketua partai enggak gitu. Iya. Ini aku mau nanya. Di segala aktivitas si Naswa lakukan. Pernah gak teteh ngeliat ada satu momen. Ini kayaknya anak gue banget nih. Iya beneran. Iya. Ada gak? Teteh banget gitu. Judisnya. Dia judis loh. Iya. Samanya lagi cara ngomong. Dia suka cepet ngomong. Yang berbedanya. Cara dia ngechat. Super berbeda. Singkat-singkat. Iya. Kan gak paham ya singkatan-singkatannya. Dia pernah ngomong UMWC. Apa? UMWC itu apa? You are most welcome. Oh. Oh emang. Kata gue dia mau ke WC. Sama aku juga bikinnya. You mau ke WC. Iya. You mau ke WC. Terus apa? Pokoknya ada singkatan-singkatan lagi tuh. Kamu yang udah ngerti. Kalo misalnya sama temen-temen kan biasanya BTW. BTW. Iya baju. Udah tuh suka nanya lagi. Terus aku kayak. Oh udah. Berarti ini semua singkatan gugur. Jadi semua singkatan. Semua dipanjangin. Aku harus bantung. Tapi saya biasanya harus belajar. Kan. Emang ada bahasa apa aja? Contoh. JB-JB. Apa itu? Join bareng-join bareng. Oh. Itu umum ya? Iya. Boleh gak aku JB sama kamu gitu? Iya gitu. Kalo misalnya teteh-teteh nemuin itu chat sama cowok kan harus tau. Apa nih JB? Justin Bieber. Boong. Boing bareng. Boing bareng. Eh atau gue ada yang lain JB-JB. Apa sih? Janda banget, janda berdaya. Hahaha. Iya bener. Janda berdaya. Saya suka. Saya suka janda enerjik seperti ini. Hahaha. Ah janda enerjik. Atau kamu juga pernah tuh tulisan GC-GC gitu. Bun GC-GC apa yang? Gerak cepet, gerak cepet. Iya. Cepet bun, cepet gitu. GC gua kira gagang capu. Capu. Gagang capu. Gagang capu. Gagang capu. Gagang capu. Gagang capu. Temen yang dia nih. Ya apa sih ada ya? YXGK apa gitu? Oh YXGK. Ya kali gak kuy. Kuy itu yuk dibalik. Dibalik kuy. Terus kali kan X jadi kali gitu. Ya kali. Eh bun ayo kita ke mall. Gak mau ah. Ya XGK. Ya kali gak aku. Ya kali gak ayo. Ya kali gak berangkat ke mall. Ah gimana ya? Ayo kita cari gagangnya ya. Susah ya. Ini udah kecium aroma, aroma. Akunnya, akunnya. Oke. Oh. Udah ganti. Gila kan siap ganteng. Aku kasihan dari tadi kamu kerja mulu. Ngomong mulu. Ya. Kerjaan kamu kan ngomong mulu. Betul. Kalau gak ngomong saya gak dibayar ini. Hahaha. Bentar nasi tuk-tuknya belum. Hai. Yeay. Kalau masak itu kan butuh resep. Ya. Kalau kita cuma butuh resepsi. Yeay. Ya kalau misalnya. Ini kan berarti nasi merah. Khusus buat edasi. Dicampur sama oncom. Ya. Dicampur sama oncom. Jadi oncomnya itu ada bumbu halus. Pakai kencur, pakai bawang merah dan lain-lain. Tumis. Terus udah matang bumbunya. Kasih oncom yang dihancurin. Terus tapi tumisnya sampai benar-benar kering. Oh. Sampai benar-benar kering. Nah baru dicampur sama nasi. Dicampur aja di awur-awur gitu. Udah. Sajiin. Enak. Mantep. Gak sabar ya. Sabar, sabar. Tapi gak boleh makan dulu. Ada syaratnya. Gak makan. Ada syaratnya gak makan. Apa syaratnya? Nasforce nyanyi dulu. Ya. Karena ternyata Naswa bisa nyanyi kayak bundanya juga. Ya. Naswa lebih bagus suaranya. Coba, coba baby shark versi rayek mix. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Coba aja aja oke oke. Coba, coba naso lagu kesukaan Naswa aja deh. Tuh kan? Langsung di QC lagi. Bismillah. Oh barengan? Eh yang ini aja yang... Kamu suka apa? Yang Yura. Yura. Oh Yura Yunani. Bunita. Bunita. Buni, 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 buni. Ayo. Ayo. Untuk kita makan kita nyanyi dulu ya. Hati-hati, harus hati-hati, kalau masalah hati, masalah hati, jangan sampai mengulung cerita, kalau pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting, kita harus tahapkan.